Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan channel Usman Ugi Baiklah di kesempatan yang baik ini Kami akan memberikan Kabar gembira Kepada rekan-rekan sekalian Terutama untuk kursus guru honorer Karena ini kami akan menyampaikan Informasi yang berkaitan dengan P3K Guru Dimana disini teman-teman Yang harus ketahui Terkait dengan peserta Itu ada dua kategori Guru honorer atau peserta P3K Guru di tahun 2021 Ini yang berpeluang besar Lolos di P3K Di tahun 2021 Khususnya di tahap pertama Oleh karena itu silahkan simak videonya Sampai selesai Yang mana saja yang termasuk dua kategori ini Apakah teman-teman termasuk ke dalamnya Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru Pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar siap kamu update info terbaru Seputar CSN di tahun 2021 Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih teman-teman Terkait dengan dua kategori Guru honorer yang berpulang besar Lolos di P3K 2021 Tahap pertama Yang pertama adalah Kategori peserta Peserta yang mengunci formasi di sekolah induknya Tapi teman-teman yang harus teman-teman pahami disini Peserta yang mengunci formasi di sekolah induknya Tentunya itu untuk lebih spesifik adalah Jumlah formasi yang sama dengan jumlah GTT yang ada di sekolah induknya Atau di sekolah induknya tersebut Tersedia formasi dengan catatan jumlah formasinya Dan GTTnya di sekolah tersebut itu sama Sehingga berdasarkan peraturan yang sudah ada Bahwa guru tersebut hanya bersaing dengan dirinya sendiri Dan hanya mencapai nilai peseng grade minimal Maka guru tersebut sudah dinyatakan lolos P3K di tahun 2021 Dan untuk lebih jelasnya kami akan membuatkan simulasi Bagi rekan-rekan sekalian agar lebih paham terkait dengan formasi Atau peserta yang mengunci formasi di sekolah induknya Nah disini teman-teman kami sudah membuat simulasi seperti ini Ini khusus untuk seleksi kompetensi P3K 2021 tahap pertama Karena sudah kita ketahui bahwanya Untuk di tahap pertama ini hanya berlaku yaitu sistem formasi yang terkunci Seperti itu Misalkan disini ada kabupaten sejahtera namanya teman-teman Kemudian ada tiga sekolah Ya ada tiga sekolah kita sebut saja Yang pertama itu sekolah satu Dimana sekolah satu ini terdapat satu formasi guru kelas Kita anggap saja sekolah satu ini yaitu sekolah SD Yaitu terdapat satu formasi guru kelas Dimana di sekolah tersebut itu terdapat GTT yang linier Baik kualifikasi pendidikan ataupun serdiknya Yaitu hanya satu GTT Jadi disini formasi dan GTTnya itu sama Kemudian yang sekolah kedua yaitu ada satu formasi guru kelas yang tersedia Dan GTTnya itu ada dua Kita anggap saja namanya Pak Badu dengan Bu Nita ya Dimana serdik atau kualifikasi pendidikannya tentunya sudah linier Kemudian di sekolah ketiga ini ada dua formasi guru kelas Dan GTTnya itu hanya ada satu Yaitu misalkan kita beri nama Ibu Intan Tentunya serdik ataupun kualifikasi pendidikannya sudah linier Nah kalau disini sekolah tiga tentunya masih ada Tersedia satu formasi kosong Tentunya formasi kosong ini satu ini bisa dilamar oleh guru sekolah lain Sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 Kemudian kalau kita lihat disini setelah telaksananya nanti ujian P3K tahap 1 Tentunya sekolah satu ini yaitu sekolah yang tersedia satu formasi guru kelas dan tersedia satu GTT Ini Pak Andi disini itu hanya bersaing dengan dirinya sendiri untuk lolos di P3K tahap 1 Dan untuk lebih jelasnya kami membuat simulasinya lagi seperti ini teman-teman silahkan disimak Nah disini sekolah satu tadi itu GTTnya bernama Pak Andi Tentunya sudah di linier kemudian Pak Andi ini sudah mengikuti ujian Sudah mengikuti ujian kita anggap saja ini pemisalan ya teman-teman Itu dia tidak lulus P3K di tahap pertama Maka secara otomatis formasi yang sudah diisi atau dilamar Pak Andi tadinya Itu awalnya terkunci untuk Pak Andi di sekolah tersebut Maka nanti setelah ujian Pak Andi tidak lulus PG Maka formasi tersebut secara otomatis akan terbuka untuk umum Tentunya terbuka bagi pelamar di tahap kedua Baik itu untuk guru swasta maupun lulusan PPG Ataupun guru lain tentunya yang linier dengan formasi tersedia di sekolah satu ini Dan Pak Andi pun juga bisa mendaftar di sekolah satu tersebut Atau di sekolah asalnya yang tidak lulus tadinya Nah beda cerita kalau seandainya Pak Andi ini dia lulus passing grade Minimal saja yang dicapai oleh Pak Andi di tahap satu ini Maka Pak Andi tersebut otomatis akan mengkunci atau sudah mengisi formasi yang tersedia di sekolahnya Dan otomatis formasi di sekolah satu ini itu tidak lagi terbuka untuk umum Karena sudah terpenuhi formasi guru kelas di sana Seperti itu teman-teman Selanjutnya disini kami memberikan simulasi lagi untuk sekolah dua tadi Yang terdapat satu formasi guru kelas dan ada dua GTT yang ada di sekolah tersebut Nah secara otomatis atau secara peraturan yang sudah ada Bahwasannya guru tersebut akan bersaing ya Akan bersaing sesama guru yang ada di sekolah tersebut Karena sesuai dengan peraturan mempan RB untuk perenkingan atau pengolahan nilai Itu di pasal 30 bahwasannya nanti apabila misalnya Pak Badu ini itu lulus passing grade Begitu pula dengan ibu nita yang ada di sekolah tersebut itu lulus passing grade juga Maka nanti penentuan siapa yang berhak lolos Maksudnya yang berhak lolos untuk menjadi ASN P3K tentunya berdasarkan perenkingan Dimana perenkingan itu adalah guru yang mendapatkan nilai passing grade terbaik Nah kalau seandainya kita sudah di ranking hasilnya Maka misalnya yang memiliki atau memperoleh nilai passing grade terbaik itu misalnya Pak Badu Maka formasi yang tadinya satu yang tersedia di sekolah dua ini Maka akan diisi oleh Pak Badu yang memiliki nilai passing grade terbaik tersebut Dan bagaimana dengan ibu nita tersebut? Apakah ditempatkan di sekolah lain? Kalau selesai peraturan bahwasannya ibu nita ini kembali nanti akan mengikuti seleksi di tahap kedua Kembali memilih formasi lagi Dengan catatan ada keringanan yang disesuaikan dengan peraturan Bahwasannya nilai yang diperoleh oleh ibu nita itu bisa digunakan kembali di tahap kedua Kalau seandainya ditelus di tahap kedua nanti bisa juga digunakan di tahap ketiga Tapi dengan catatan nilai yang bisa digunakan di sini adalah nilai yang memenuhi nilai ambang batas Tentunya nanti juga ada aturan yang diberlakukan bahwasannya Nilai tersebut bisa digunakan apabila mendaftar di formasi yang sama terkait dengan di formasi sebelumnya yang tidak lulus Jadi nilai ini bisa digunakan kembali di tahap berikutnya Kemudian kita lihat lagi simulasi untuk yang sekolah ketiga tadi Di mana ada dua formasi guru kelas dan di sekolah tersebut hanya tersedia satu GTT Yang sudah terdaftar itu wajib mendaftar di sekolah induknya karena tersedia formasi Dan diberi nama saja misalnya ibu intan Dan ibu intan ini sudah mengikuti ujian P3 kata pertama Dan hasilnya ibu intan ini dia lulus passing grade Maka secara otomatis ibu intan ini akan mengisi formasi yang tersedia di sekolahnya tadi Nah satu formasi yang kosong tadi yang diperebutkan oleh guru-guru lain dari sekolah lain Tentunya itu akan bersaing di kelompoknya masing-masing Sesuai dengan ketentuan untuk ujian kompetensi pertama yang sudah dikeluarkan juga aturannya Bahwasannya itu ada dua kelompok di mana kelompok pertama berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut Kemudian kelompok kedua yaitu berisi pelamar dari sekolah lain Nah tentunya guru-guru dari sekolah lain ini akan direnking Apabila nanti misalnya guru satu kita anggap saja guru satu dan guru dua ini lulus passing grade juga Maka nanti akan direnking siapa memiliki nilai passing grade terbaik Maka guru tersebut akan menempati atau mengisi formasi yang tersedia di sekolah tiga ini Jadi secara otomatis di sekolah tiga ini di tahap kedua nanti itu tidak lagi tersedia formasinya Karena sudah terisi oleh pendaptar atau pelamar di tahap satu ini Seperti itu teman-teman Jadi kita anggap saja yang memiliki nilai passing grade yang paling tinggi itu adalah guru satu Yaitu yang memiliki jasa PGSD tentunya Nah seperti inilah perkiraan simulasi dari hasil seleksi kompetensi P3 kata pertama Ini khusus bagi rekan-rekan guru honorar yang mengkunci di formasi di sekolah indunya Seperti itu teman-teman Kemudian yang kedua tentunya kriteria yang kedua ya teman-teman Yang berpulang lolos besar di P3 kata pertama adalah peserta yang mendapat afirmasi P3K guru di tahun 2021 Dimana yang afirmasi ini akan diberikan Tentunya teman-teman sudah mengetahui itu ada 4 kriteria yang mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis Jadi afirmasi ini khusus untuk kompetensi teknis ya teman-teman Dimana untuk lebih jelasnya lagi kita lihat ya perhitungan poin untuk afirmasinya berdasarkan nilai ambang batas untuk setiap kompetensi mata pelajaran Karena berbeda-beda ya teman-teman Kita lihat simulasinya juga Baiklah teman-teman disini kami sudah membuat perhitungan poin untuk afirmasi pelamar P3K guru di tahun 2021 Dimana sudah kita ketahui itu untuk afirmasi ini hanya diberlakukan bagi untuk kompetensi teknis Dimana nilai untuk kompetensi teknis maksimalnya itu 500 poin Jadi tentunya ada persentase yang ditentukan oleh pansernas terkait dengan beberapa kriteria atau kategori Seperti serdik itu 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis Ini mendapatkan 10% dari nilai afirmasi yaitu dari nilai maksimal kompetensi teknis yaitu sudah kita kalikan mendapatkan 50 poin dan tentunya disini kami juga menambahkan atau membuat akumulatif Akumulatif afirmasi dimana disini kami tambahkan guru THK2 ditambah dengan guru yang memiliki usia di atas 35 tahun Itu tentunya mendapatkan tambahan poin itu 25% yaitu 10% dari THK2 dan 15% dari usia di atas 35 tahun Tentunya nanti tambahan afirmasinya menjadi 125 poin seperti itu Nah disini juga kami nambahkan bagi peserta yang tidak mendapatkan afirmasi Nah langsung saja kita lihat disini kami sudah mencontohkan satu formasi jabatan guru yaitu guru kelas SD Sudah kita ketahui bahwasannya untuk nilai ambang batas sesuai dengan permenpan RB Untuk guru kelas SD itu nilai ambang batasnya adalah 320 poin untuk kompetensi teknis ya teman-teman Disini kami menghitung untuk poin afirmasi untuk kompetensi teknis Nah kita lihat disini nilai ambang batasnya 320 Apabila rekan-rekan sekalian mendapatkan afirmasi masuk ke dalam SDG Memiliki SDG tentunya nilai teman-teman di kompetensi teknis itu sudah mencapai nilai maksimal Yaitu 500 poin ya sudah mendapatkan nilai 500 poin Dan tentunya nih soal yang disini tentunya tidak lagi berapa soal yang harus capai Karena sudah mendapatkan nilai maksimal Tapi dengan catatan nanti teman-teman juga wajib mengikuti seleksi atau ujian seleksi kompetensi teknis Berdasarkan dari penjelasan kemendik puristek seperti itu Kemudian apabila teman-teman termasuk ke dalam kategori Usia di atas 35 tahun yang mendapatkan 75 poin Berapa soal lagi yang teman-teman butuhkan untuk mencapai nilai ambang batas guru kelas SD Kita langsung saja masukkan perhitungannya teman-teman Itu caranya disini kita kurangkan nilai ambang batasnya Kita kurangi dengan poin yang didapat Maka butuh 245 poin lagi Dengan catatan soal yang benar adalah 49 soal Untuk mencapai nilai ambang batas Kemudian guru honor THK2 Rumus yang kita gunakan sama untuk menghitungnya Disini misalnya ya kita masukkan lagi nilai ambang batasnya Kemudian kita kurang dengan afirmasi yang didapat Maka butuh 270 poin lagi Dengan catatan soal yang benar adalah 54 Dan bagaimana kalau seandainya teman-teman mendapatkan 2 afirmasi Yaitu usia di atas 35 tahun dan juga guru honor THK2 Itu rumus yang digunakan juga sama teman-teman Disini kita lihat Kita hitung berapa soal yang teman-teman harus jawab nantinya Maka untuk guru kelas SD itu butuh 195 poin lagi Dengan catatan itu 39 soal yang benar Dimana untuk soal di kompetensi teknis ini Bahwa nilainya itu setiap jawaban yang benar Setiap soal itu nilainya 5 dan salah Itu jawabannya nilainya 0 Seperti itu teman-teman ya Nah bagaimana dengan peserta yang tidak mendapatkan afirmasi sama sekali Tentunya kamu disini juga menghitungnya Itu sama rumus yang kita gunakan Dimana nilai ambang batasnya kita kurangi dengan afirmasi tentunya 0 nilainya teman-teman Maka guru tersebut wajib mencapai nilai ambang batas 320 dan soal yang benar itu 64 soal Seperti itu teman-teman Jadi nanti ini kami juga cantumkan link untuk menghitung afirmasi ini Silahkan nanti teman-teman memasukkan nilai ambang batas dari formasi jabatan yang dilamar Kemudian berapa soal yang benar harus teman-teman jawab nantinya Namun disini teman-teman kami mengingatkan atau berpesan kepada rekan-rekan sekalian Jangan sampai teman-teman memiliki mindset hanya cukup mencapai nilai minimal passing grade Karena sudah kita ketahui bahwasannya ada peringkingan meskipun atau kecuali ya Kecuali bagi rekan-rekan sekalian itu terkunci formasinya di sekolah induk Dan hanya terdapat satu formasi dan satu GTT yang ada di sana yaitu teman sendiri Jadi teman-teman hanya cukup mencapai nilai passing grade minimal Maka teman-teman bisa lunslus di tahap satu ini Beda ceritanya kalau nanti teman-teman itu di formasi sekolah induk hanya ada satu misalnya Atau formasi yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah GTT-nya Maka nanti ada peringkingan nilai passing grade yang sudah kami jelaskan di penjelasan sebelumnya Maka nanti ada peringkingan di mana nilai passing grade yang terbaik Maka peserta tersebut yang berhak lolos di P3K di tahap satu ini Jadi sekali lagi kami ingatkan jangan memiliki mindset untuk mendapatkan nilai ambang batas yang minimal Pasang target untuk mencapai nilai terbaik untuk di P3K di tahun 2021 ini teman-teman Sehingga nanti di peringkingan teman-teman mendapatkan posisi yang terbaik atau lolos di P3K di tahap satu ini Jadi inilah terkait dengan dua kriteria yang kami maksud untuk yang berpeluang besar untuk lolos di P3K tahap satu Yaitu formasi peserta yang formasinya terkunci di sekolah induk tentunya jumlah GTT dan formasinya sama Kemudian tentunya peserta-peserta yang memiliki atau mendapatkan poin tambahan atau afirmasi di P3K guru di tahun 2021 Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin bagi rekan-rekan guru honorer yang mengikuti di tahap satu nantinya Karena kesempatan ini hanya di tahap satu teman-teman Terlebih lagi untuk formasi yang terkunci Karena formasi terkunci itu hanya berlaku di kompetensi tahap pertama Untuk di tahap kedua tentunya terbuka untuk umum seperti guru swasta dan lulusan PPG Dan tentunya juga peserta-peserta yang tidak lulus di tahap pertama tadi Jadi persaingan semakin ketat Jadi maksimalkan kesempatan yang pertama ini nanti ujiannya di tanggal 13 September Dan untuk cetak kartu peserta ujian dan daftar dan tempatnya nanti akan diumumkan oleh Kementik Buristek di tanggal 9 September di tahun 2021 Oke itulah informasi yang dapat kami sampaikan Sekali lagi jangan memiliki mindset untuk mencapai nilai ambang batas minimal Pasang target untuk mencapai nilai ambang batas terbaik Sehingga teman-teman bisa lulus P3K di tahun 2021 Tentunya belajar, belajar dan pelajari konten-konten yang akan diujikan di seleksi P3K tahun 2021 Sekian terus menunggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh